Esketing Aku menang hadiah undian, jadi ayo kita pergi sama-sama Enggak ah, aku gak ikut Memang kenapa? Belum lama ini, aku main esketing langsung di sungai besar di Kanada loh Jadi kalau tiba-tiba main di tempat umum, yang sempit seperti di Jepang, kayaknya gak nyaman Semoga hari ini kalian bisa bersenang-senang ya Tongkat peredah emosi Tenang, 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 tenang Loh kok? Semara apapun, kalau tongkat ini aku tempelkan ke mulutnya sambil bilang tenang, emosinya akan redah Aku mau pulang saja, rasanya aku jadi malas main esketing Sebenarnya aku juga ingin main esketing di tempat yang luas Kalau begitu, kita main ke Kutub Selatan saja yuk Dorami, Dorami Di Kutub Selatan kan tidak ada orang lain, dan kita juga bisa main dengan pinguin Ide yang bagus Karena sedang diet, aku juga ingin olahraga sambil bersenang-senang Baiklah, kita ajak teman-teman yang lain juga Wah, hebat Ini seperti di dalam mimpi Berkat krim pembalik suhu, kita jadi tidak kedinginan Nah, sekarang bagaimana menurutmu? Iya, masih bagus di Kanada sih Tapi Kutub Selatan juga keren kok Ah, itu mereka Wah, lucunya Sudah siap ya Ya, ayo senyum Sepertinya kita datang tepat berada di koloni para pinguin ini Hei, tapi sepertinya disini gak ada es dengan lapisan yang licin Kita mau main esketing di mana? Kalau itu serahkan padaku Tongkat pelicin es Dengan ini, kita akan buat area esketing Ya, selesai Keren Aku belum pernah lihat tempat esketing seluas ini Semuanya, kalian sudah siap? Ya, kalau begitu, ayo Hei, jangan tinggalkan aku Ayo bertanding Baiklah Hei, kita berhati-hati ya Selamat siang, Tuan Pinguin Halo Sudah pasti aku yang menang Hei, ada beruang kutub Dimana? Ya, beruang kutub kan gak ada di kutub selatan Sun Neo Sun Neo Untuk Kamu Tunggu Jorah-Remon, siapkan alatku yang tadi Apa boleh buat deh? Tenang, 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 tenang Alat yang hebat Asal ada ini aku gak takut lagi sama jaya Jangan seenaknya Fungsi alat itu bukan untuk menghilangkan rasa marah Tapi hanya untuk meredam dan menurunkan semuanya ke perut Rasa marah yang turun ke perut itu Kalau terus ditumpuk dalam waktu singkat Lama-kelamaan bisa membuat ledakan emosi seperti gunung berapi Eh, lo? Sunio, kamu di mana? Tenang, tenang Jayan, kamu kok mirip gorila sih? Apa kamu bilang? Tenang, tenang Seru nih, seru Di tempat seluas ini Tapi dari tadi cuma aku yang masih di sini Gunung es itu kelihatannya bertambah besar dari sejak awal Eh, Nobita Kamu belum lancar meluncur ya? Tidak usah tanya, sudah tahu kan? Kalau begitu Antena peniru gaya Sudah terpasang Ini? Kalau pakai ini, sekarang kamu juga bisa meluncur Tapi caranya Ah, Nobita Nobita Kamu keren Tempat, tempat Ah, gawat Antenanya harus segera dilepas Kamu tidak apa-apa Tapi barusan itu seru, kan? Iya Tapi rasanya terlalu banyak gerakan berputar-putar Ada apa dengan mereka? Gawat Kalian lihat, kalian lihat itu Gunung es raksasa Gawat, sedikit lagi tahanan Mengagetkan sekali Mereka kenapa lagi? Silahkan saja meneku Doraemon Bahasa lewan Gawat Jalan mereka tertutup Mereka tidak bisa ke laut untuk menanggak ikan Kalau begitu mereka bisa mati kelaparan Doraemon Sengkirkan gunung es itu dari sini Baiklah Percuma Berat sekali Kalau begitu selanjutnya Mesin pengganti cuaca Kita cairkan dengan cuaca laut yang hangat di pulau tropis Buat dulu garis batasnya dengan kapur ajaib ini Kemudian kita ganti dengan iklim di tempat lain Eh, kapurku sudah habis Aku juga Padahal tinggal sedikit lagi Sekarang giliranku Megafon penghipnotis benar Kamu adalah balut Ringan dan bertekstur kecil seperti balut Kamu adalah balut Balut Sedikit lagi Bagus, Doraemon Agak Gawat Gunung esnya terlalu besar Efek hipnotis dari megafon tidak bertahan lama Gagal lagi Eh, tapi lihat Ada retakan di sana Kalau celahnya sebesar ini Dengan satu kekuatan penuh Sepertinya gunung es Raksasa ini bisa kita hancurkan Apa tidak ada cara lain yang lebih baik, Doraemon? Doraemon? Ya, ya Gunung es ini memang besar Sunil? Sunil? Di saat genting seperti ini Kamu kemana, Sa? Cing-cing, Ayan Sunil, di belakangmu Ah, ini Tenang, tenang Ah, menyenangkan Kalian mau coba juga gak? Apa yang kamu lakukan? Sebentar aja marahnya akan meledak Ah, benar juga Dari tadi dia mau marah tapi gak bisa Bukan begitu Maksudnya kakak adalah ledakan sungguhan Giant, kamu jelek Nah, kalian ini semua penakut Selama ada alat ini semuanya aman Giant, kamu mirip gorilla Gunung esnya terbelah dua Sekarang para pinguin bisa kembali keluar Ternyata ledakan energi amara Giant Hari ini telah berhasil menyelamatkan gedamaian Pingwin-pingwin ini sungguh beruntung Terima kasih telah menonton